psikomotorik dan afektif, jadi sekalian, jadi satu. Supaya nanti minggu depan kita agendakan untuk UPS, baru setelah UPS nanti kita masuk ke kegiatan yang sifatnya teknis ya, penyusunan soal dan lain-lain. Itu nanti kita akan mempelajari tentang standarisasi dan langsung praktek untuk membuat soal-soalnya. Standarisasi soal bilan ganda, urayan, kemudian penyusunan rubrik sebagai panduan atau protokol untuk melakukan observasi terkait kegiatan penilaian yang sifatnya nontes. Baik saya, izin saya screen dulu ya. Oke baik, sudah terlihat ya selet saya terkait materi hari ini. Sudah Pak, terlihat. Baik, terima kasih. Jadi, ada dua hal yang kita bahas, yaitu terkait psikomotorik dan afektif. Untuk yang kognitif, penjelasannya kurang lebih seperti yang sudah kita bahas di perteman sebelumnya. Yang intinya adalah di tahap yang kognitif itu adalah murni terkait kemampuan untuk melakukan kegiatan berpikir dan reasoning ya. Maksudnya di situ ada problem solved, tapi levelnya ada di level proses berpikir. Nah, nanti ketika Anda menjadi guru atau mungkin praktek mengajar dulu ya di kegiatan PLP atau PPL Anda paling tidak nanti bisa membedakan bahwa tujuan pembelajaran yang Anda tuliskan di RPP pada dasarnya itu adalah kegiatan yang sifatnya ada di ranah psikomotor atau di ranah kognitif. Kalau untuk yang afektif, saya rasa sangat mudah ya untuk dibedakan dengan yang lain. Nah, di sini yang biasanya sulit untuk dipilah-pilah itu adalah mana sih yang masuk slotnya kognitif, mana yang masuk slotnya psikomotorik. Secara konsep ya, ketiga-tiganya antara kognitif, afektif maupun psikomotorik itu bisa saja ya, bisa saja gejala atau indikasi yang ditunjukkan oleh siswa itu mengandung ketiga-tiganya dalam satu kegiatan. misalnya ketika dia melakukan praktek ya, misalnya kerimping kabelan misalnya ya. Di situ meskipun konteksnya adalah kita sedang dominan untuk menilai psikomotornya, tetapi tidak juga menutup kemungkinan Anda nanti sebagai guru juga bisa melihat dari sisi afektif ataupun dari sisi kognitifnya. Karena memang ketiga-tiganya itu bisa muncul secara bersamaan, karena secara konsep di psikologi kan ketiga-tiganya kan saling mempengaruhi ya, kadang sikap bisa membentuk perilaku, perilaku bisa membentuk cara berpikir, atau mungkin cara berpikir bisa mempengaruhi sikap, atau cara berpikir laku. Jadi ketiga-tiganya itu bisa saling mempengaruhi. Karena kita tugasnya adalah menilai tiap aspek, maka mau tidak mau kita harus bisa memilahnya. Paling tidak teknik yang kita gunakan untuk mengumpulkan data tentang ketiga hal tersebut itu enggak salah. Itu sudah lumayan ya, misalnya Anda bisa mengidentifikasi oh ternyata ada tujuan yang pembelajaran ya, tujuan pembelajaran yang sifatnya ke arah psikomotorik nih. Ini berarti nanti saya nilainya dengan beberapa cara yang ada kaitannya dengan hal yang psikomotorik. Jangan sampai saya salah nih bikin soalnya, soal pilihan ganda misalnya, padahal yang diinginkan di situ adalah kemampuan yang sifatnya skills ya, atau praktek misalnya. Nah itu ketiga hal itu kalau di dalam referensi asing, ya bahasa Inggris, biasanya disebutnya ABK ya, attitude, behavior, dan kognitif. Biasanya disebut itu. Tapi di negara kita, secara sistem di dalam pendidikan, kita lebih familiar disebut dengan psikomotorik, kognitif, dan afektif. Tapi itu konsepnya bisa meluas ya, enggak hanya di pendidikan menengah saja sebetulnya. Pendidikan tinggi terutama untuk yang engineering education ya, pendidikan yang sifatnya keteknikan, mereka betul-betul fondasinya ada di situ ya, kegiatan pembelajarannya bagaimana mengelola supaya ketiga ranah tersebut itu bisa dinilai sebagaimana mestinya. Yang skills ya, skills. Yang kognitif ya, kognitif. Kemudian yang behavior ya, behavior. Nah di sini sebagai review saja ya, untuk menyambung apa yang sudah kita bahas terkait kognitif dan bentuk pengetahuan. Perlu diingat ya, ini tolong nanti diingat-ingat betul. Maaf. Jadi di sini ada kognitif proses dimension itu yang dari belum kemarin ya. Kemudian di sebelah kanan ada kolom knowledge dimension ya, atau bentuk pengetahuan yang ada empat jenis ya. Mulai faktual, konseptual, prosedural, sampai ke pengetahuan metakognitif. Nah, kemudian dari sisi dimensi kognitif, yang level 1 sampai 3, C1 sampai C3 itu kita sepakati bahwa itu adalah lower order thinking scales atau keterampilan berpikir level rendah ya, atau tingkat rendah. Kemudian yang 456 itu lebih ke higher order thinking scale. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ini ya, hubungan antara kognitif proses atau tingkatan di taksonomi belum dengan bentuk dari pengetahuan. Ini salah satu cara untuk memudahkan konsep ya, bukan satu-satunya cara ya. Jadi gini, di sini kan saya anjurkan ya untuk mempelajari fundamentalnya dulu, bahwa pengetahuan-pengetahuan faktual itu biasanya identik dengan proses berpikir C1 ya. pengetahuan faktual itu apa? Kayak kemarin yang salah satunya bisa dicontokkan yaitu terkait definisi, terkait deklarasi variable misalnya, itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya faktual. Tidak ada objek yang memiliki hubungan sebab-akibat. Itu namanya faktual, jadi deskriptif. Nah, kalau sudah menyoroti pada hubungan antara kedua hal atau lebih dan jelas mana sih yang jadi penyebabnya, kemudian dia ada di kelompok mana, kemudian perbedaannya apa, nah itu sudah masuk ke ranah konsep. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya konsep. Nah, pengetahuan konsep itu biasanya identik dengan C2. Ya, understanding. maka dari itu karena kemampuan untuk menjelaskan itu tidak bisa diekspresikan ya, kecuali dalam bentuk tes tulis atau wawancara, maka biasanya soal-soal pilihan ganda itu kurang pas kalau dipakai untuk mengukur C2. Meskipun ada beberapa kondisi yang masih bisa memungkinkan ya, misalnya dengan konsekuensi soalnya panjang lebar ya. Tapi padahal di sisi lain ada standar atau guideline yang menyatakan bahwa soal pilihan ganda itu jangan terlalu panjang ada standarisasinya. Nanti beban berpikir dari siswa yang kita tes akan terlalu tinggi. Nah, itu nanti kita bahas teknis-teknis semacam itu. Kemudian ada pengetahuan yang sifatnya prosedural. Nah, ini identik dengan kemampuan berpikir C3. C3. Dari sisi berpikirnya ya, bukan dari sisi praktisnya nanti ya. Sehingga nanti kalian jangan bingung, lupa ini menerapkan C3, pengetahuan prosedural. Lalu nanti bedanya dengan psikomotorik apa? Nah, berbedanya adalah kalau yang di kognitif ini ada ya fokus bahwa dia betul-betul tahu apa yang dia lakukan secara kognitif ya. Nah, kemudian kemahirannya nanti dia masuk ke slot yang psikomotorik. Kan ada atau ya dari kita mungkin atau mungkin kita pernah melihat orang lain ya. Dia secara apa, secara urut-urutan secara proses atau secara metode dia itu paham. Dia itu tahu. Tetapi dari sisi kemahiran dalam mempraktekan itu ada juga yang kurang terampil istilahnya. Nah, sebenarnya adalah hal yang wajar maksudnya adalah hal yang mungkin saja bisa terjadi. Karena itu memang kalau dari sisi penilaian dua hal yang berbeda. Kalau dia memang betul-betul bisa tahu ya bahwa prosesnya itu gini-gini nanti efeknya kayak gini-gini misalnya ya. Nah, itu dia berarti bisa memahami atau menguasai pengetahuan yang sifatnya prosedural. Nah, kemudian pengetahuan prosedural itu enggak hanya terkait metode ya. Nanti ada beberapa hal yang bisa kita cek ulang ya di materi sebelumnya ya terkait bentuk-bentuk pengetahuan yang sifatnya prosedural. Nah, kita berhenti sampai sini dulu ya sebelum kita masuk ke HOTS. Maksud saya adalah tadi kan saya bilang ini adalah salah satu cara untuk memahami konsep terkait hubungan antara kognitif proses dengan jenis-jenis pengetahuan. Sehingga nanti kalian bisa mudah untuk mengenali ya oh ini ternyata materinya tentang definisi-definisi. Oh ini berarti identik dengan C1. Berarti soalnya cocok lah kalau pilihan ganda. Nah, kan bisa cepat gitu ya justifikasinya. Nah, nanti yang lebih advance, yang lebih materi, yang lebih kompleks, itu pada dasarnya adalah meskipun di C1 itu sebetulnya ada bisa masuk muatan konseptual, bisa masuk muatan prosedural, bahkan bisa masuk pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya adalah metakognitif. Itu masih di level C1. Tapi itu nanti saya di perkulian ini saya batasi supaya kita belajar dulu bisa mengenali dulu bahwa kalau yang kayak gini itu faktual kayak gini itu masuknya ke C1 ini. Jadi nanti justifikanya cepat ya ini soalnya pilihan ganda atau yang singkat cocok ini. Kemudian kalau ada pengetahuan sifatnya konseptual, Anda bisa memutuskan dengan cepat. oh ini C2 ini. Nah begitu juga yang prosedural. Ini C3 ini. Maksud saya adalah karena nanti kalau kita belajar di awal itu sudah misalnya gini ya C1 itu juga bisa masuk 4 jenis pengetahuan. C2 4 jenis ini akan banyak ya. Sehingga Anda akan terlalu apa ya. Karena akan banyak sekali irisan di situ ya. ini juga bisa C1 ini juga bisa C3 itu kan nanti secara fundamental nanti khawatirnya secara pengetahuan dasar nanti nggak masuk ya. Nah itu saya kemarin saya putusan saya singkirkan dulu ya nanti seiring dengan berjalannya waktu ketika Anda betul-betul menjadi praktisi di dunia pendidikan Anda akan bisa sendiri ya untuk memahami bahwa oh ternyata ada tau beberapa hal itu yang bisa masuk di C1 ada yang bisa masuk di C2 tergantung dari kekuatan pemahaman Anda secara fundamental ya. Ini yang saya sampaikan ini baru dari sisi fundamentalnya saja. Ya. Jadi mohon nanti itu diingat-ingat betul kedepannya ya bahwa yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka untuk menyisipkan hal-hal yang sifatnya mendasar supaya nanti nggak nggak salah karena begini prakteknya di luar sana masih banyak yang terlalu banyak mengandalkan KKO tau ya KKO ya kata kerja operasional kata kerja operasional itu kalau Anda cari di internet itu banyak ya ada yang bilang misalnya ya ada yang bilang mengurahkan itu C1 ada yang masuk C2 ada yang masuk analisis ada yang masuk mengevaluasi beda website beda cara beda website beda penulis beda pekelompokannya nanti kan yang kasihan kan yang yang apa yang baru belajar itu kan bingung ya sehingga dia secara substansial nggak tau apa itu sebenarnya makna dari materi tentang proses berpikir ya bagaimana cara mengenali ya perbedaan-perbedaannya itu dan itu masih terjadi sampai sekarang ya intinya tanpa mau memahami dulu secara secara fundamental seperti apa langsung lari ke kata kerja operasional padahal kata kerja namanya kata kerja kan banyak ya nanti ada beberapa contoh di psikomotorik sama sama apa afektif itu ya nah itu kan hanya kata kerja ya konteksnya kan yang yang memutuskan bahwa kata kerja itu cocok nggak dengan tujuan atau target dari kulikulum kan anda nanti sebagai pengajar ya nah itu tujuan saya ya untuk membedakan yang semacam ini lalu kita lanjut ya di kognitif proses menganalisis mengevaluasi atau mengeriasi ya itu pada dasarnya ya sekali lagi diingat-ingat 4-5-6 ini sudah nggak urut lagi sebetulnya ya jadi 1-2-3 ini mutlak ya urut ya ini rendah 2 lebih tinggi 3 lebih tinggi ya nah kalau sudah masuk ke 4 jelas ini high order ya dia posisinya lebih tinggi dari yang lower order itu sudah sebetulnya nggak urut gini ya secara target di kulikulum itu dia bisa mencapai di level 4 juga sudah cukup itu sudah high order thinking kemudian bisa juga wah targetnya 2 nih 4 dan 6 juga nggak masalah ya intinya dia disini bukan urutan hanya clustering saja bahwa ini kelompok menganalisis ini kelompok mengevaluasi ini kelompok mengeriasi kalau digambarkan segitiga kalau boleh ya yang bawah itu C1 yang atas itu C2 agak atas lagi C3 nah C 456 itu sudah disini ya sudah sudah nggak ada levelnya lagi dia sebetulnya ya jadi dia monggo anda di di puncak sini ya di hots ini silahkan mana sih yang paling paling bisa di jangkau oleh kurikulum anda yang ditargetkan oleh kurikulum anda maksud saya ada lagi ini kalau ini nanti tetap dipahami sebagai suatu urutan ya khawatirnya ada tujuan-tujuan pembelajaran yang dipaksakan ya untuk bisa mencapai C6 padahal secara materi secara knowledge atau informasi yang disampaikan ke siswa itu nggak nggak apa nggak memungkinkan untuk bisa didesain untuk bisa mencapai C6 C4 saja sudah bagus yaitu materinya misalnya materi-materi yang sifatnya di ilmu-ilmu sosial ya terutama ya kalau di ilmu-ilmu pasti itu bisa ya dengan berbagai macam kegiatan masih bisa memungkinkan sampai C6 ya tetapi kalau di ilmu-ilmu yang sifatnya sosial ya nggak semua ya beberapa ada yang mau dipaksa kayak apapun nggak bisa sampai mengeriasi justru malah nanti akan membiasakan ya atau jadi nggak nggak apa nggak teges lagi ini ditambai beberapa macam sehingga seolah-olah ini bisa C6 nah itu yang yang kurang apa kurang konsisten yang semacam itu sampai-sampai diminta untuk membuat proposal padahal di dalam target kurikulumnya itu hanya misalnya siswa mampu misalnya menghitung atau membuat naskah misalnya ya itu karena dipaksa sampai C6 ya maka mau nggak mau siswa itu harus dipaksa dengan kegiatan sampai menyusun sebuah naskah cerita yang lengkap misalnya nah itu kayaknya kurang pas misalnya targetnya cuma misalnya dia mampu mencari kemudian membedakan beberapa bentuk cerita misalnya nah itu kan beda halnya dengan membuat kalau membuat sudah kegiatan yang lebih kompleks lagi maksudnya adalah tuntutan dari sisi program pembelajaran pasti waktunya lebih panjang lagi khawatirnya semacam itu dan ini sudah pengetahuan ini saya jamin ini yang paling terbaru dalam memandang taksonomi dari sisi kognitif memang semacam ini yang disampaikan oleh trainer-trainer yang memang mereka punya kapasitas untuk melakukan riset di taksonomi ini jadi kalau di yang lain mungkin hanya gini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya monggo untuk belajar untuk memahami bahwa oh ke-6-6-nya ini berbeda tapi kalau yang lebih advance sudut pandangnya seperti ini sebetulnya jadi sekali lagi higher rating skill tidak harus mengreasi menganalisis pun boleh mengevaluasi boleh mengeriasi boleh orang bisa mengeriasi belum tidak harus dia harus lancar dulu menganalisis ya ya mengeriasi itu ya bisa saja bareng-bareng dengan menganalisis tapi kalau yang lower rating skill itu urut ya secara konsep proses kognitif itu urut ya orang gak bisa untuk bisa ya mengajari atau memberikan pemahaman tentang suatu konsep maka awal-awalnya kita harus mengenalkan dulu istilah-istilah mengenalkan dulu latar belakang yang sifatnya historical ya terkait pengetahuan-pengetahuan yang faktual pastinya dilandasi dengan itu dulu baru nanti kita bisa masuk ke informasi yang sifatnya konsep faktual nah kegagalan seseorang untuk menyampaikan atau memahamkan orang lain terkait konsep itu karena landasan-landasan yang sifatnya faktual tadi miss ya atau salah paham atau roaming ya istilahnya nah ketika itu sudah roaming disitu gak nyambung ya maka jangan sampai anda masuk ke ruangan high order thinking skill ya anda anda sebagai pengajar sibukkan dulu bereskan dulu itu yang lower order thinking skill ya kasihan nanti siswanya baik kemudian secara rangkuman semacam ini ya nanti gambaran akhirnya sebelum saya jelaskan tentang psikomotorik dan afektif ini juga salah satu cara untuk memudahkan ya sekali lagi pemahaman terkait apa taksonomi baik kognitif psikomotorik maupun afektif itu kompleks ya maksudnya kalau memang nanti anda pertarik untuk mendalami ilmu ini pastinya di studi di tingkat lanjut lebih kompleks lagi ya pemahamannya atau sudut pandangnya lebih lengkap ya penjelasannya nah ini untuk tataran sarjana atau S1 sebagai fundamental ini saya jelaskan salah satu cara atau sudut pandang yang paling mudah ya untuk memahami hal-hal yang sifatnya mendasar terkait apa taksonomi kognitif psikomotorik dan afektif disitu kita lihat ya kognitif kan posisinya disini ya dia kan ada 6 level ya atau 6 tingkat atau 6 kelompok ya mengingat memahami menerapkan menganalisis mengevaluasi mencipta itu 2, 3, 4, 5, 6 nah di sekolah menengah ya terutama SMK itu tujuan pembelajaran tujuan dari suatu bidang studi di tiap kegiatan pembelajaran itu minimal harus C2 kalau dari sisi kognitif ya sekali lagi ya ya itu memahami gini minimal ya sekali lagi ya minimal C2 jadi sebenarnya sudah tidak boleh ya bahwa secara tertulis ya di dokumen perencanaan pembelajaran itu Anda menyinggung-nyinggung tentang kegiatan yang sifatnya adalah C1 ya perkara itu adalah bagian dari skenario pembelajaran monggo ya maksudnya kan sebelum kita mencapai C2 kan kita harus menyampaikan hal yang sifatnya itu pak faktual tadi kemudian kita tes untuk membuktikan bahwa dia sudah ikat atau enggak dengan konsep itu ya itu boleh tapi kan sebagai proses ya bukan tujuan akhir nah di dalam dokumen perencanaan pembelajaran itu kan yang dimasukkan tujuan kan tujuan setelah mengikuti suatu program pembelajaran ya yang dimasukkan itu disitu nah itu boleh apa maaf itu minimal ya minimal C2 memahami ada di tataran konsep ya nah nanti maksimalnya seperti apa nah nanti apakah harus C6 atau C5 nah itu nanti kita akan terjawab ketika saya membahas tentang apa keterampilan dari sisi maaf taksonomi dari sisi psikomotorik ya nanti coba Anda induksikan ya oh kalau di psikomotorik ini maksimal semacam ini ya di di sekolah menengah atas atau di jenjang sekolah menengah maka untuk yang lain-lain berarti kan hanya sampai level sekian nah saya ada lagi ini ya kembali lagi ini adalah salah satu cara untuk mempermudah memahami konsep tentang ketiga ranah ini ya misalnya ya misalnya pada ranah pengetahuan ya di K3 ya kalau psikomotorik kan di K4 ya kalau di dokumen kurikulum kalau tujuannya atau targetnya itu adalah C2 ya maka untuk pada ranah psikomotorik maka dia harus setara dengan itu ya berarti kan dia kalau kita pakai taksonominya Dyers nanti minimal targetnya adalah menanya ya kan ya apa itu abstrak atau itu konkret nanti ya ini saya sampaikan dulu cara membaca tabel ini nah berarti nanti kalau kita pakai taksonominya Diff ya berarti imitasi lah ini kan dianggap apa sejajar dengan ini ya lalu kalau pakai taksonominya Simpson berarti targetnya ini ya sampai melakukan imita imitasi nah berarti kalau dari sisi afektif bagaimana ya paling tidak siswanya harus bisa merespon suatu nilai prinsip atau karakter ya nah ini secara sederhana dulu ya cara membaca apa tabel ini lupa berarti apakah tidak boleh yang di apa di psikomotorik naik menjadi manipulasi bukan tidak boleh ya yang saya maksudkan disini adalah fairnessnya ya dari prinsip adilnya adalah kalau kita target dari kognitif itu hanya sekedar konsep ya paling tidak kan masuk akal kalau psikomotoriknya juga tuntutannya tidak tinggi-tinggi karena kita hanya memberikan hal-hal yang sifatnya konsep tual ya paling tidak imitasi ya siswa kita bisa bisa mengulangi dengan baik apa yang sudah kita demokan di depan terkait praktikum ya misalnya praktek instalasi OS Android di smartphone misalnya ya kita memang harus mendemokan namanya saja juga psikomotorik ya enggak mungkin keterampilan atau skill atau psikomotorik itu strategi pembelajarannya tidak ada tahap demo ya pasti ada tahap demo kalau targetnya psikomotorik tetapi ternyata sintaks pembelajarannya enggak ada kegiatan demo ya dipertanyakan itu pemahaman terkait apa perbedaan antara ranah psikomotorik kognitif dan efektif pasti ada demonya ya kalau di di psikomotorik memberikan contoh ya pasti memberikan contoh jangan sampai anda cari di internet ya seperti itu caranya nah itu terus anda tanpa memberi demo sama sekali itu jangan ya maksud saya adalah boleh siswa anda anda minta untuk apa mencari ya alternatif lain tentang keterampilan yang akan anda ajarkan itu boleh di video tetapi sebagai model asli dari suatu keterampilan kan guru yang dicontoh secara langsung oleh siswa secara face to face kan kalau di psikomotorik itu yang paling optimal itu kan pembelajarannya yang betul-betul face to face jadi langsung kelihatan skillnya skill abstrak atau konkretnya kan kelihatan langsung nah itu kan harus dicontohkan oleh figure atau model yang apa yang asli ya disini konteksnya adalah bapak ibu guru nah pemahaman itu kan jadi menarik ya dari belajar taksonomi ini kita bisa bisa banyak itu ya banyak tahu bahwa ternyata seperti itu logikanya kenapa suatu sintaks pembelajaran itu harus ada kegiatan demo misalnya oh ternyata direct instructional itu cocok untuk kegiatan pembelajaran yang lebih dominan di sisi psikomotoriknya ya kan ada kan ya ada pembelajaran direct instruction pembelajaran pengajaran langsung didikte ya di apa didampingi di apa dikasih pembimbingan langsung diamati langsung oleh gurunya kalau salah langsung dibenerin didikte ya kalau bahasa kita ya itu memang yang cocok itu psikomotorik ada juga yang indirect ya indirect instructional design pengajarannya tidak langsung itu biasanya untuk yang hal-hal yang sifatnya kognitif ya untuk konstruk mengkonstruk pemahamannya secara mandiri kita hanya memberikan sumber-sumber tapi juga kita juga jadi fasilitator ya maksudnya kalau pemahamannya nanti nggak sesuai dengan target kurikulum ya kita harus mengarahkannya itu fungsi dari fasilitator intinya adalah jangan sampai ini harus konstruktif ini psikomotorik berarti ya harus dia disuruh cari cara sendiri nanti saya kasih beberapa itu sumber belajar di youtube misalnya nah itu ya silahkan kalau punya pandangan semacam itu tetapi dari sisi program pengajaran yang dibatasi oleh waktu cara yang paling optimal itu adalah direct instruction kalau dari sisi psikomotorik kan langsung diajarinnya kan langsung dan ada belajar itu ya renang misalnya masa pelatihnya sambil duduk gitu ya coba itu dicari-cari sendiri nanti tenggelamnya kuatnya sampai mana nanti dievaluasi dikonstruksi sendiri nanti pengalamannya kan nggak bisa gitu kalau yang sifatnya psikomotorik ya harus betul-betul didampingi apalagi yang afektif itu lebih lembut lagi lebih apa harus betul-betul ada ya istilahnya pembimbingan ya kalau afektif kalau kognitif memang karena dia terkait proses berpikir dan cara transfernya itu paling mudah di antara ketiga di antara tiga tanah ini maka bisa memungkinkan kalau kita pakai sudut pandang konstruktivisme ya justru itu yang dianjurkan karena dari situ akan muncul atau terlatih lah cara-cara problem solving kreativitas ya disitu akan bermunculan disitu tapi kan sekali lagi itu cara berpikir ya cara berpikir tapi kalau terkait skill attitude ya itu harus itu dikasih contoh nah macam tadi ya cara membacanya nanti tolong diingat-ingat itu salah satu cara ya kalau misal C2 ini harus biar fair ya tuntutan dari domain yang lain harus menyesuaikan ya bukan berarti itu ya kalau ini C2 maka saya nggak boleh menargetkan sampai presisi misalnya boleh-boleh saja tapi secara konsep dari si fairness-nya keadilannya sepertinya harus sesuai ya kalau kita ingin siswa kita ingin sampai presisi ya kita harus menyediakan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya prosedural kemudian menjelaskannya sehingga mereka bisa nembus di level C3 cara berpikirnya lagi ya ketiga ranah ini bukan hal yang terpisah-pisah tetapi bisa gejalanya itu bisa terjadi dalam satu waktu yang bersamaan ya ketika siswa kita itu nanti sedang menunjukkan performa misalnya tadi yang saya contohkan instalasi itu terkandung muatan kognitif ya namanya praktek ya pasti ya mikir kemudian psikomotorik ada keterampilan yang ditunjukkan dan ada sikap yang apa dipercayai oleh dia nah itu ketiga-tiganya kan muncul secara bersamaan tergantung kita sebagai penilai ya pada saat itu memiliki maksud untuk mengambil data pada sisi mana pada sisi kognitifnya kak psikomotorik kak atau efektifnya jadi semacam itu eh kita masuk ke domain psikomotorik ya ini singkat saja psikomotorik itu dibagi menjadi dua ya definisi psiko dan motorik sudah saya singgung ya di materi terkait kognitif ya kemarin kenapa kok enggak motorik saja nah itu pertanyaan yang sudah lewat ya ada keterampilan abstrak dan keterampilan konkret jadi psikomotorik itu ada yang abstrak ada yang konkret nah keterampilan abstrak itu apa cenderung pada keterampilan seperti mengamati menanya ini definisi dari di PSMK ya kemudian kalau yang konkret itu lebih ke kemampuan fisik ya untuk memudahkan jadi gini saja biasanya kalau keterampilan yang abstrak itu tidak membutuhkan alat khusus ya sebagai perkakas atau piranti yang melekat pada siswa sebagai objek yang akan kita nilai jadi tidak membutuhkan peralatan khusus misalnya menyajikan presentasi apa yang bagus misalnya nah itu kan artinya menyajikan itu menyampaikan itu ya di depan kelas itu ya bukan proses membuat slide-nya bukan ya tapi mempresentasikan atau menyajikan informasi di depan kelas nah itu suatu keterampilan tapi keterampilan yang sifatnya abstrak ya halus psikomotorik halus kemudian yang konkret itu lebih ke pemakaian ya atau pemanfaatan suatu utility atau perkakas atau perangkat gitu saja ya biar untuk memudahkan apa pemahamannya nah untuk cara pengambilan data ini maksudnya adalah cara penilaian ya nanti kita bahas terus sendiri ya ini sebagai informasi awal saja bahwa yang namanya keterampilan konkret itu bahwa untuk psikomotorik itu cara untuk menilainya adalah tes kinerja nah tes kinerja itu nanti bisa macam-macam ya jenisnya atau sering disebut dengan performance test ya skills atau dari sisi domain adalah domain psikomotorik maka pengambilan data penilaiannya pengukuran dan penilaiannya itu melewati kegiatan yang namanya performance test bukan dengan soal tes pilihan ganda bisa dipahami ya sampai sini ya ini saya ingatkan berkali-kali perkara nanti kegiatan atau skenario acara terkait performance test itu seperti apa itu bisa bervariasi bisa macam-macam ya untuk membuktikan bahwa siswa kita itu sudah terampil atau tidak melakukan skill tertentu ya atau keterampilan tertentu nah bentuk-bentuk kegiatan itulah nanti yang akan mendasari bahwa ada kegiatan project base ada kegiatan product base tapi pada intinya ya sama ya nanti yang dinilai adalah skillnya product base project base atau mungkin langsung ya tes performa langsung itu kan hanya variasi cara ya supaya supaya ada skenario lain yang dilakukan dalam penilaian psikomotorik itu nanti banyak ya macamnya ya ini melalui tes kinerja performance test secara langsung maksudnya adalah kita sudah punya rubrik ada beberapa checklist yang harus ditunjukkan oleh siswa jadi bukan disuruh gerak praktek tapi gak ada apa-apa kemudian nanti kita nilainya kira-kira saja yang penting OSnya terinstall itu gak seperti itu jadi yang namanya performance test itu ya tahap demi tahap ya bukan hasil akhirnya saja project juga sama ya ada proses yang distandarisasi oleh guru nanti supaya siswa itu menyelesaikan kriteria pekerjaan tertentu itu project dalam tenggat waktu yang terbatas itu project kemudian portfolio itu adalah biasanya dipakai sebagai teknik pendukungnya jadi siswa diminta untuk membuktikan kegiatan kegiatan di luar pembelajaran mata pelajaran yang bersangkutan tetapi kegiatan yang bukti dari kegiatan itu masih ada sangkut-pautnya dengan yang ditargetkan oleh mata pelajaran tersebut itu namanya portfolio misalnya sekarang kan ada banyak itu ya konsep tentang rekognisi pembelajaran lampau mungkin Anda sudah pernah mendengar itu itu ada Pak misalnya maaf sebentar sekarang ada program sarjana pendidikan teknik mesin misalnya di UNY itu membuka jalur rekognisi pembelajaran lampau artinya apa nanti akan ada sesi di mana portfolio yang Anda punya terkait teknik mesin itu dinilai dan di konversi menjadi SKS ya misalnya Anda sudah pengalaman 10 tahun tentang teknik mesin nanti akan dinilai oleh panel portfolio mana karya Anda selama 10 tahun ini kemudian nanti akan di konversi jadi SKS nah S1 kan bobotnya 144 SKS ya nah misalnya nanti ternyata 10 tahun Anda itu kalau dinilai dalam konteks ilmu teknik mesin setara dengan 100 SKS nah berarti Anda nanti tinggal menambah 44 SKS untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1 pendidikan teknik mesin semacam itu ya rekognisi pembelajaran lampau RPL recognition of prior learning ya bahasa Inggrisnya nah fungsi portfolio itu sebagai sumber data sekunder ya biasanya kalau di sekolah menengah itu biasanya tidak dipakai sebagai sumber data primer atau nilai bukan teknik penilaian utama dia hanya sebagai pendukung saja oh ternyata si siswa ini sudah punya pengalaman lain atau ini portfolio maka dari itu nanti ketika Anda mengajar terutama yang nanti mengajar di SMK tolong siswa-siswa Anda selalu ingatkan diingatkan kan kalau di kejuruan itu kan lebih memungkinkan untuk menghasilkan banyak produk itu jangan sampai produk-produk yang mereka hasilkan itu hilang atau dibuang atau apa dalam bentuk apapun itu bisa disimpan kemudian nanti siapa tahu ada yang membutuhkan dokumen-dokumen atau produk-produk tersebut dalam bentuk portfolio Anda juga ini sebagai mahasiswa S1 kalau Anda pernah punya karya jangan dibuang pengalaman kerja yang dibuktikan dengan berbagai hal misalnya dokumentasi foto sertifikat itu jangan sampai hilang sampai kapanpun karena sekarang sudah eranya ini rekognisi jadi yang dibutuhkan adalah bukti semakin lengkap buktinya akan semakin membuat panel bahwa yang Anda lakukan itu betul-betul bisa diakui itu sebagai penjelas saja ya portfolio itu kayak gimana sih portfolio itu sekumpulan produk yang pernah dihasilkan oleh siswa kemudian di 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 diberikan penilaian oleh panel secara kualitatif ya kemudian yang penilaian kualitatif tadi dikonversi menjadi skor atau mungkin kalau konteksnya SKS ya dijadikan SKS semacam itu untuk psikomotorik kita lanjut yang membedakan antara keterampilan abstrak dan konkret itu kayak gimana contoh-contohnya ini terkait penilaian ada yang kinerja proyek sebentar ini padahal saya sudah pasang auto admit tapi kok masih belum bisa jalan oke sebentar ya ada performance test kemudian ada penilaian proyek kemudian ada penilaian portfolio ya kalau Anda pernah melihat kakak tingkat Anda itu ujian skripsi ujian skripsi itu adalah salah satu penilaian yang dalam satu waktu itu mengeksekusi banyak teknik penilaiannya kinerja dia juga atau performance test on the spot juga dilakukan ya kan ya pas ujian lisan itu secara proyek juga kan skripsi yang dibuat itu kan punya tengkat waktu itu kan juga real ya itu betul-betul yang real bentuk penilaian bentuk proyek itu ya skripsi jadi bukan kegiatan-kegiatan pendek itu enggak ya sebenarnya proyek itu ya yang bentuknya betul-betul penilaian proyek itu ya skripsi itu sebetulnya kinerja ya pas ujian lisan itu sih kalau dari sisi proyek kan dinilai prosesnya ya kan ya untuk skripsi di Vilkom itu kan menggunakan dua sudut pandang ini mengapa perlu ujian lisan karena ada aspek kinerja di situ yang harus dibuktikan ya kenapa ada penilaian berbasis proses proyek ya di situ karena penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama ya enggak cuma sehari-dua hari dan perlu bimbingan kalau di penilaian kinerja yang dominan itu nanti komposisi komponen penilainya adalah dosen-dosen penguji kemudian kalau yang dari sisi proyek yang dominan menilai adalah dosen-dosen pembimbing jadi dua hal itu ada ada reasonnya ya ada konsep yang bisa dijelaskan di situ baik untuk taksonomi yang bisa kita gunakan ya kita sudah kita kesampingkan dulu ya taksonomi belum disini kita sudah tidak berbicara itu lagi di fisikomotor abstrak itu ada Dyers dari Dyers Dyers itu nama orang kayak belum itu nama orang ya udah disebut belum taksonomi kalau ini ya Dyers taksonomi dia adalah salah satu guideline sama kayak punya belum di kognitif si taksonomi Dyer ini untuk psikomotorik tapi psikomotorik yang halus atau abstrak ya keterampilan dia mengamati keterampilan dia bertanya keterampilan siswa kita mencoba atau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu kemudian keterampilan menalar menalar dalam konteks itu ya dia bisa memilih kegiatan A daripada kegiatan B misalnya ya ketika konteksnya adalah penilaian psikomotorik kemudian dia terampil menyajikan menyajikan informasi misalnya kemudian dia terampil mencipta ya mencipta disini ya membuat tetapi dalam konteks psikomotorik halus ya jadi bukan di apa di ranah psikomotorik kasar terkait kemahiran menggunakan suatu perangkat enggak ya nah disini kan yang bikin teriki kan disini ya nah ini nanti bagi yang belum tahu tadi ya secara fundamental terkait taksonomi belum dia akan bingung masih disini ya disini belum ada mencipta di taksonomi ada ada mencipta juga terus apa lagi ya nah ini ada menalar bukannya di kognitif itu tentang menalar ya kemudian apa lagi ya ya mungkin itu yang secara term atau istilah langsung terdeteksi ya padahal sekali lagi dari sisi konsep kan sudah jelas bahwa yang di kognitif itu hanya terkait kegiatan berpikir prosesnya proses dia memahami sesuatu proses dia reasoningnya ya nah kemudian kalau di psikomotorik halus ini ada lebih ke keterampilan keterampilannya keterampilan itu maksudnya apa kecepatan kemudian apa ada dari sisi kelincahan dia berpindah dari satu performa ke performa yang lain kemudian dia punya argumentasi yang jelas kenapa dia memilih cara yang seperti ini nah itu lebih ke psikomotorik nah menciptanya juga lebih apa dengan utilisasi kemampuan psikomotorik halusnya dia dia bisa menghasilkan sesuatu meskipun di belakang itu juga ada kegiatan kognitif yang berjalan ya pasti yang namanya orang mengamati orang menanya itu kan juga proses berpikir tetapi kan disini yang kita ingin targetkan adalah keterampilan dia melakukan hal-hal yang ada di taksonomi diars ini mengamati menanya mencoba menalar menyaji mencipta memang kalau kita hanya berhenti di istilah saja itu saya rasa tidak akan bisa untuk dibuat memahami konsep-konsep semacam ini kayak di taksonomi belum itu C1 remembering di terjemahkan mengingat oke itu masih tidak masalah C2 ini yang kadang membingungkan understanding memahami memahami itu kayak gimana misalnya memahami ya dia paham paham yang kayak gimana disitu dia saya tidak tahu pemahaman itu maksudnya adalah ada tadi sisi kausalitas siapa yang jadi sebab siapa yang jadi akibat nah itu kalau tidak paham konsep semacam itu akan terjebak di istilah-istilah itu tadi sehingga nanti kata kerja operasional yang dia gunakan nama dari level itu dianggap dianggap kata kerja operasional itu yang yang sangat disayangkan biasanya ini kan hanya nama hanya apa penyebutan di level tertentu itu kita sebut misalnya observing questioning experimenting associating communicating dan creating kalau di penyanyi diars yang penting itu adalah pemahaman terkait konsep di belakang istilah-istilah ini mau ini dinamai misalnya saya pernah bilang juga ya di taksonomi belum itu itu level pisang level mangga level apa level beruang level macan juga gak masalah tergantung yang membuat taksonomi maunya kayak gimana ya kan ya nah kebetulan kayak gini ya menamainya bukan berarti harus nanti kata kerjanya harus muncul apa kata-kata mengamati misalnya yang enggak pemahamannya di di apa biadaskan dulu oh ini level 1 itu terkait apa ya nah sama di diars ini juga seperti itu nah penjelasannya semacam ini ya mengamati itu seperti apa siswa misalnya memiliki perhatian misalnya ketika anda mendemonstrasikan sesuatu dia memperhatikan ya mengamati dengan antusias misalnya kemudian ada hal-hal yang sifatnya fisik ya dalam hal ini adalah bisa dibuktikan secara fisik misalnya membuat suatu notes atau catatan misalnya nah itu juga bisa dijadikan bukti menanya ketika demo disitu rasa antusias itu kan kadang juga bisa menimbulkan pertanyaan kan ya nah itu juga bisa kita nilai sebagai atribut atau indikasi bahwa si anak ini si siswa ini sedang berproses untuk membentuk suatu psikomotorik tertentu ya kan ini kan lebih ke itu ya kalau satu dua itu kan karena dia abstrak ya mungkin ada mata pelajaran mata pelajaran yang sifatnya adalah lebih dominan di psikomotorik yang sifatnya halus ya mungkin ada di bahasa Indonesia atau mungkin di bahasa Inggris itu lebih banyak di psikomotorik halus semacam ini ya keterampilan berbahasa biasanya yang banyak menggunakan atau kegiatan-giatan yang sifatnya kesenian itu juga lebih ke psikomotorik halus kontekstualisasinya seperti apa karena saya tidak terlalu paham ya dengan bidang ilmu misalnya seni kemudian dalam bidang ilmu bahasa kurang paham tetapi paling tidak prinsip yang tadi saya sampaikan bahwa kalau psikomotorik halus itu targetnya itu bukan utilisasi suatu perangkat atau tools bukan diutilisasinya tetapi kalau dari sisi psikomotorik kasar itu targetnya adalah paling tidak dia mahir untuk bisa menggunakan suatu perkakas atau peralatan tertentu oke baik nah ini kalau yang halus ini mohon nanti diperhatikan konteksnya ya karena akan membingungkan kalau disandingkan dengan taksonomi belum yang untuk kognitif ya coba kita ke beberapa contoh ya nah ini beberapa contoh saya ambil dari nanti dari referensi yang asing ya nanti oke jadi ada mengamati menanya mencoba mengolah atau mengumpulkan informasi terampil melakukan pengelolaan atau pengelompokan suatu informasi kemudian terampil untuk melakukan penyajian ya atau mempresentasikan atau menunjukkan karyanya misalnya kemudian terampil untuk menciptakan atau menghasilkan suatu ide atau keputusan atau judgment tertentu ya itu sekali lagi itu lebih ke ranah psikomotorik halus atau disini disebut sebagai psikomotorik abstrak karena memang ada mata pelajaran mata pelajaran yang fokusnya ke situ pembentukan keterampilan yang halus semacam itu kalau di bidang TI sepertinya didominasi oleh keterampilan yang sifatnya konkret atau psikomotorik kasar oke nanti tolong di elaborasi hal-hal yang semacam ini sehingga nanti Anda bisa membedakan ternyata kegiatan penilaian yang saya lakukan itu bisa masuk di slot psikomotorik sekalian juga masuk di slot afektif misalnya atau sisi lain ada yang sifatnya tes performa kemudian ada beberapa skenario yang Anda sengaja menanyakan pertanyaan dan dijawab secara terbalisan oleh yang bersangkutan karena ada dua slot psikomotorik dan kognitif misalnya itu bisa dilakukan baik kemudian dari sisi yang konkret ada taksonomi dari Simpson dan Dave ini sama-sama terkait psikomotorik kasar biasanya yang sering dipakai itu yang taksonomi Dave karena itu lebih istilah-istilahnya lebih sederhana kalau Simpson itu juga sama saja sebetulnya memandang suatu skill cuma dia istilahnya agak berbeda sama-sama ada lima level kalau di Simpson itu level satu ada persepsi kesiapan meniru nah dari sini kelihatan bahwa pertama itu paling tidak siswa kita kalau psikomotoriknya psikomotorik kasar itu bisa meniru berarti konsekuensinya kan harus ada yang ditiru siapa ya guru ya fungsi guru dikelaskan itu sebagai model konkret dari suatu keterampilan ini sekali lagi kaitannya dengan psikomotorik bukan di ranah yang lain kemudian tahap level kedua dari Simpson adalah mekanisme yaitu pembiasaan berulang-ulang kemudian kalau dari CDIF dia menyebutnya manipulasi kemudian yang ketiga adalah kalau Simpson mengatakan complex over response intinya adalah dia sudah mulai mahir sudah mulai bahasa jawanya lancar kata kuncinya adalah tanpa ada kesalahan tanpa ada kesalahan jadi ada misalnya kita punya satu standar rubrik psikomotorik kita kasihkan contoh kita kasih kesempatan untuk berlatih kemudian kalau kita ingin menembus di level 3 atau siswa kita ingin menembus di level 3 atau di P3 istilahnya psikomotorik level 3 maka syaratnya adalah keterampilan minimal rubrik rubrik minimal yang menjadi penilaian kita itu harus bisa diselesaikan tanpa ada kesalahan misalnya urut-urutannya tahap-tahapnya ketepatannya nah itu harus di kuasai semuanya mahir disitu kata kuncinya adalah atau presisi disitu kata kuncinya adalah tanpa ada kesalahan satu pun satu pun itu maksudnya adalah kalau dalam penilaian ada standar minimal jadi bukan standar yang tinggi tinggi enggak standar minimalnya di tengah-tengahnya adalah dia tidak melakukan kesalahan sedikitpun maka dia sudah bisa dianggap sebagai mahir presisi nah lebih dari situ ada lagi yang namanya adalah artiku yang paling tinggi ada yang namanya naturalisasi sama 4 ini dengan ini sama 5 ini dengan ini sama sudut pandangnya sama penjelasannya seperti ini jadi kalau Simpson dan Dave ini psikomotorik kasar atau konkret ada ada sisi pendampingan jadi di level 1 dan 2 itu masih ada pendampingan ya istilahnya atau di guiding atau di coaching sama gurunya kemudian yang ketiga itu sudah dilepas level 3 itu sudah dilepas apakah kegiatan pengajaran yang dilakukan di SMK sudah memenuhi kaedah semacam ini kalau kita dari sisi akademisi kan biasanya mempertanyakan itu ya nah inilah fungsi dari kita belajar yang semacam ini ya kita jadi tahu ternyata skenario pembelajaran itu seperti ini ada sangkut pautnya dengan proses pembentukan suatu skill kalau dibilangkan proses pembentukan suatu keterampilan berpikir ternyata ada tahapan-tahap yang tidak bisa langsung tiba-tiba kita punya asumsi pokoknya ini kayak gini caranya kamu harus terampil terampil itu maksudnya kayak gimana wong gurunya tidak pernah mendemokan tidak pernah guiding tidak pernah mendampingi kalau siswanya berlatih tidak pernah didampingi belajar-belajar sendiri nah itu kan berarti kan dari sisi program pembelajaran kita bisa memberikan rekomendasi atau masukan nah kemudian level 4 itu kelanjutan standar-standar minimal sudah dilewati di level 3 kalau di level 4 itu sudah intinya adalah kealamiahan di situ kealamiahan kemudian kalau ada case baru dia tetap bisa bertahan maksudnya keterampilan dia itu tidak berubah tetap bisa mengenali bahwa ini bisa dilakukan dengan cara yang telah dia lewati di level 3 jadi level 3 itu kaitannya dengan 1-3 itu kelancarannya kelancaran pada suatu situasi yang didesain atau disengaja untuk dibuat oleh guru atau fasilitator yang keempat itu sudah masuk di ranah dalam tanda kutip bebas maksudnya ini ada case yang lain ini ada situasi yang lain ini coba kamu praktekkan misalnya keterampilan tertentu yang dilatihkan itu kalau dia lancar-lancar saja dan kualitas dari pekerjaannya itu tidak menciderai yang ketiga ini maksudnya standarnya masih sama dengan mahir atau presisinya masih sama maka dia karena case-nya sudah beda situasi sudah beda maka dia masuk ke level 4 jadi dia sudah masuk ke ranah artikulasi nah yang paling tinggi itu yang kelima naturalisasi itu sudah profesional di pendidikan tinggi itu target di pendidikan tinggi itu biasanya di kejudukan itu level 5 kalau sesuai SMK berapa pak sesuai SMK itu paling tinggi itu kalau saya tidak salah nanti kita baca bareng-bareng di level 4 itu sudah paling bintang kelas lah intinya di level 4 tertinggi untuk di tataran sekolah menengah nah di level 5 itu karena kan itu butuh experience yang level 5 itu biasanya kalau tidak salah di program SMK 4 tahun kalau tidak salah itu lebih mengutamakan experience variasi case variasi situasi variasi alternatif alternatif alat yang lain nah itu sudah masuk ke level 5 padangkan ini tidak sesuai dengan SOP tapi pekerjanya selesai dan mutunya bagus dan lebih lebih cepat nah itu berarti dia situasinya ada di sini di level 5 dia sudah melakukan naturalisasi terhadap pekerjaan yang diimban atau menjadi tugas dia kan kadang ada yang semacam itu ada pihak-pihak yang atas dasar taat SOP maka dia melakukan kegiatannya runtut tapi kalau sudah di level yang orisinalitas atau naturalisasi terkadang SOP itu tidak dijadikan patokan tapi dengan syarat ya tapi dengan syarat bahwa pekerjaannya itu lebih bagus ada nilai plus yang bisa diberikan dan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya skill yang experience-nya sudah lama nah itu yang dimaksud dengan origination atau naturalization ya kalau dipunyaknya kalau anak SMK taat SOP itu sudah sudah apa sudah bagus ya maksudnya ada standar eksternal yang dia jadikan patokan untuk menjaga kualitas kemahiran atau kepresisian atas pekerjaan dia di level 3 ya sekali lagi level 1 2 3 itu dalam rangka untuk memahirkan atau melancarkan melancarkan suatu keterampilan oke ini contoh-contoh ya banyak ya kalau Anda cari di referensi di online punya nya div ya ini saya contohkan yang punya div karena terkait hal konkret ya ada tahap imitasi manipulasi presisi artikulasi naturalisasi jadi apapun taksonominya itu bisa Anda pakai sebagai perdoman melakukan analisis instruksional atau analisis program pengajaran nantinya misalnya disini kan dicontohkan ya kegiatannya melihat guru atau trainer ketika mendemokan suatu aktiviti ya itu kalau dari sisi kacamata psikomotorik itu masuk psikomotorik maksudnya itu adalah part of proses dari pembentukan keterampilan sebab bukannya afektif itu dia tenang gitu kan dia enggak rame itu kan bukannya afektif makanya tadi tergantung kontekstualisasi Anda sebagai penilai melihat dari sudut pandang yang mana ya kan ya siswa kita tenang enggak rame duduk di depan terus dalam konteks apa Anda akan menilai kegiatan yang bagus maksudnya adalah apakah terkait kegiatan dalam rangka untuk menguasai suatu keterampilan atau ya keseharianya memang seperti itu berarti kan itu nanti masuk karena efektif nah nanti contoh-contoh ini nanti Anda Anda elaborasi secara mandiri ya kata kerja ini wajarlah nanti kalau ada beberapa kata kerja yang saling itu ya tumpang tindih ya maksudnya di level 1 muncul di level 2 muncul sekali lagi yang dipentingkan disini adalah pemahaman konsep terkait maksud dari tiap level di taksonomi-taksonomi tersebut ini ada desain pak di taksonomi belum desain juga nah itu kan di taksonomi belum ya sekali lagi itu tentang proses berfi berfi kalau memang disini yang menjadi target kurikulum adalah betul-betul konkret sebuah desain ya berarti desainnya yang dinilai disini maksudnya adalah bagaimana dia secara psikomotorik kasar mampu membuat desain tersebut kalau masalah kognitif dia itu kan bisa digali dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lisan atau tersetulis kan ya anda diminta membuat suatu perangkat lunak misalnya kan saya sebagai guru bisa menilai kan ya oke dari sisi keterampilan kasar tolong nanti didemokan cara-cara membuatnya misalnya dari sisi knowledge nanti juga saya akan tanya-tanya ada beberapa pertanyaan yang harus anda jawab nah itu kan menilai dari sisi keterampilan sekaligus dari sisi kognitifnya kalian nanti ketika anda menjawab pertanyaan itu dan mendemokan keterampilan anda saya nilai sikapnya nah itu efektif jadi sekali lagi variasinya sangat banyak tergantung dari sudut pandang mana anda ingin menggali data atau skor dari performa yang ditunjukkan oleh siswa kita oke cukup banyak ya contohnya disini ini adalah contoh bagaimana cara mengekspresikannya ke dalam sebuah skenario pembelajaran nah untuk masalah type of instruction ini bisa anda kesampingkan dulu ya karena nanti kita akan kita akan belajar bentuk-bentuk dari instrumen penilaian dan fungsinya nanti saya tunjukkan cara pengelompokannya agar anda paham dengan mudah ya gak hanya paham saja tapi paham dengan mudah kan enak ya memahami itu kan kalau konsepnya sederhana kan enak ya kalau dibikin sederhana oh kalau matinya kayak gini soalnya pilihan ganda kan cepat banget ya keputusannya kan enak oke jadi nanti di eksplorasi ini ada kegiatan dari guru atau instruktur atau pelatih ini dari sisi siswa precision ya disini saya kasih warna ungu ya no mistakes tidak ada kesalahan sama sekali ini konteksnya adalah ini ya kalau gak salah gurunya itu ngelatih itu lompat tali kalau gak salah ya ini hanya untuk untuk menunjukkan sisi motoriknya ya yang yang dikendalikan oleh sisi psikonya apa dari sisi kognitifnya psikologi ini contohnya kalau anda baca apa menarik ya oke lalu efektif ya kita masuk ke efektif sedikit lagi rana efektif disini sudah kita bahas ketika di materi itu ya tentang kognitif ya disini adalah hal-hal yang sifatnya psikologi tetapi non-kognitif ingatkan ya yang di materi pertama bukan pertama yang materi yang tentang kognitif dia adalah bagian dari atribut psikologi mental tetapi non-kognitif artinya performa atau indikasi yang ditunjukkan oleh siswa atau individu itu bukan dari proses menalar atau logik tapi berdasarkan perasaan atau emosi emosional jadi memang tidak ada penjelasan nalarnya disini dikelompokkan ke dalam efektif dan nanti kalau di kurikulum 2013 itu ada dibedakan efektif yang sikap dan efektif yang karakter itu kita bahas nanti ya sedikit saja tentang itu kita pahami dulu konsep mendasarnya jadi lagi ini adalah atribut psikologi atribut itu sifat yang melekat pada individu itu atribut nah atribut itu ada dua atribut fisik dan atribut psikologi atribut jasmani dan mental nah yang kita bahas sekarang ini adalah atribut psikologi tapi yang non-kognitif kalau yang kognitif kan yang ada unsur kesadarannya ada unsur kesadarannya oke kemudian ini juga sebagai contoh saja biasanya kalau dari sisi efektif itu penilaiannya adalah non-tes jadi tes itu ada benar salahnya tes kinerja misalnya nanti potensinya siswa itu yang dia lakukan itu bisa salah bisa benar kalau benar ya nilainya nol misalnya kalau salah ya nilainya nol kalau benar ya nilainya puluh misalnya tapi kalau di efektif enggak enggak ada karakteristik semacam itu ya makanya namanya non-tes ya pengumpulan datanya dengan instrumen-instrumen non-tes non-tes itu kayak apa misalnya kayak questionnaire kayak jejak pendapat itu kan enggak ada jawaban benar dan salah yang ada yang ada yang ada hanya baik dan tidak baik lebih ke value atau lebih ke standar etika biasanya kalau di ranah afektif hal-hal yang sifatnya tadi ya terlibat psikologis non-kognitif jadi dari ranah sikap nanti kita bisa menggunakan satu taksonomi ini kurang L ya taksonomi kretwool w-o-l-h w-o-h-l kretwool kemudian dia terdiri dari lima tingkat yang paling bawah adalah receiving atau menerima suatu muatan nilai nilai nanti ada macam-macam nanti bisa kita contohkan kemudian ada kegiatan yang sifatnya response kemudian di level 3 ada valuing kemudian ada level 4 sampai level 5 itu mengamalkan atau aktualisasi jadi begini ya di sisi afektif itu sebetulnya itu bukan tugas spesifik atau khusus yang dibebankan kepada guru mata pelajaran produktif terutama produktif itu kayak kalau di TI itu ya pemrograman itu sebetulnya tidak perlu melakukan analisis instruksional terkait ranah afektif bahkan penilaian-penilaian afektif yang dilakukan oleh guru-guru produktif misalnya guru fisika guru kimia guru bahasa inggris intinya guru non atau selain budi pekerti atau agama yang terkait nilai-nilai terkait sifatnya spiritual atau nilai itu adalah nilai-nilai yang sifatnya sekunder atau pendukung ini misalnya saya sebagai guru rekayasa perangkat lunak misalnya di jurusan rekayasa perangkat lunak saya mengajar mata pelajaran pemrograman dasar misalnya maka tugas saya adalah yang wajib adalah melakukan analisis instruksional untuk KD3 dan KD4 KD pengetahuan dan keterampilan kognitif dan psikomotorik maksudnya karena memang seperti itu desain kurikulumnya kemudian afektifnya bagaimana apa afektifnya itu bisa saya nilai bahkan bisa saya ambil langsung dari istilah-istilah eksplisit yang disajikan di dokumen kurikulum tanpa harus melakukan analisis instruksional yang mendetail misalnya oke di mata pelajaran saya ini saya lebih menilai dari sisi kerapiannya misalnya ya kerapian penulisan kode misalnya kepatuhan kedisiplinan misalnya itu nilai-nilai yang sifatnya afektif dan hasil dari penilaian saya itu posisinya adalah sekunder yang primer yang primer dari mana yang primer itu dari guru mata pelajaran budi pekerti guru agama dan guru BK satu lagi dari wali ke wali kelas dan nanti bentuknya kan bukan sekor kalau di afektif itu kan ada tiga kalau tidak salah cukup baik baik dan sangat baik kalau tidak salah intinya ada tiga gradasi nah kalau dari sisi konsep bagaimana suatu belief atau nilai yang ada di dalam individu itu bisa berubah atau bisa berkembang ternyata itu ada prosesnya nah prosesnya itu bisa kita analisis melalui taksonomi dari kretungul tadi ada saatnya individu itu ketika misalnya 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 anda baru dengar yang namanya kejujuran jujur itu seperti apa sih ada sebelumnya nggak tahu apa itu jujur kemudian ada seseorang yang ingin meng apa istilahnya indoktrinasi atau apa indoktrinasi terlalu 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 tinggi istilahnya ingin mengajarkan terkait bagaimana hidup yang jujur nah misalnya seperti itu ya dengan catatan anda belum pernah jujur sama sekali selama ini ini hanya contoh ya untuk untuk memudahkan konsep saja nah caranya adalah saya yang yang mengajari anda yang saya ajari bagaimana sih menerapkan hidup yang jujur yang pertama adalah target saya anda itu setting artinya adalah oh oh iya oh iya jujur itu memang suatu gejala yang ada ya dan apa bisa dilakukannya oh seperti ini ya oh nah disitu ada kegiatan bahwa anda sedang menerima atau terbuka untuk mengakui bahwa sikap atau prinsip terkait atau nilai-nilai tentang kejujuran itu ada dan anda terbuka untuk bersandingan dengan itu belum menerapkan ini anda intinya adalah anda menerima oh iya saya ya gak apa-apa teman saya jujur pokoknya saya enggak misalnya kayak gitu dulu nah itu value proses internalisasi sebuah nilai intinya proses menyuntikkan nilai-nilai tertentu ke individu itu semacam itu ya nanti kompleksnya ya bisa ke ranah Pancasila dan lain-lain atau mungkin ada suatu prinsip atau belief sistem tertentu yang perlu disuntikkan ke orang-orang tertentu misalnya itu ada caranya ya pertama ini kita situasikan supaya dia secara sadar secara secara sengaja dia menerima itu oh iya ada yang semacam itu kemudian naik nanti bagaimana kita lihat respon dia apabila betul-betul dia dihadapkan oleh keterampilan keterampilan atau pihak dia atau individu lain yang sedang mempraktekan kejujuran tadi apakah dia hanya sekedar apatis menerima tapi gak memberikan respon atau dia sudah sampai ke menanggapi menanggapinya tapi menanggapi secara positif yang pastinya kita inginkan kemudian naik lagi dia sudah mulai bisa menghargai pokoknya kalau ada orang yang jujur minimal dikasih pujian ini hanya contoh saya lagi karena nilai itu hal yang kompleks gak mungkin nilai itu berdiri sendiri jujur kok itu gak mungkin ini hanya untuk sebagai penanaman konsep saja ke Anda kemudian di level 4 dan 5 4 ya terutama itu nilai itu sudah masuk jadi 1, 2, 3 itu untuk menggiring bahwa sudut pandang atau persepsi seseorang tentang nilai yang awalnya dia menolak awalnya dia tidak setuju awalnya dia tidak tahu itu itu kita bisa lakukan di tahap level 1, 2, 3 ya di level 3 dia sudah sudah mulai apa ya dia belum melakukan belum menganggap ya intinya belum mau melakukan atau belum mau menganggap bahwa nilai tersebut itu masuk ke dalam dirinya ya belum menjadi dirinya belum menjadi bagian dari dirinya tapi kalau ada orang jujur misalnya dia kasih pujian dia kasih respons aktif ya enggak apatis lagi nah baru di level 4 itu dia sudah mulai ada pergeseran maksudnya adalah nilai atau sikap yang sebelumnya dia pegang itu mulai digeser dengan nilai yang baru nah baru nanti sampai betul-betul yang aktualisasi ya di level 5 nah di dalam konteks program pembelajaran sampai mana kita tuntut tanya ke siswa kita itu nah ini jawabannya bisa bervariasi ya karena gini untuk bisa sampai ke level aktuating ya kalau enggak salahnya disini istilah lainnya disini menyebutnya aktualisinya aktualisasi itu suatu apa ya seseorang bisa sampai ke pemahaman tentang nilainya itu bisa sampai terinternalisasi pada level 5 itu membutuhkan waktu yang tidak tidak singkat mungkin dari Anda itu pernah ada yang ikut pelatihan kepemimpinan ya kalau enggak disebutnya ya atau pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan ya atau leadership itu kan sebetulnya kan muatan-muatan yang ingin diajarkan atau disuntikan kan muatan-muatan yang sifatnya afektif ya dengan tema-tema tertentu tentunya kerjasamakah atau apakah nah itu kan butuh butuh waktu yang panjang itu yang pertama yang kedua butuh pendampingan yang intensif yang ketiga butuh perencanaan atau target bahwa nanti dalam waktu misalnya satu tahun akhir tahun nanti pokoknya ada suatu kegiatan yang berhasil saya selesaikan dengan berasaskan atau bermodalkan pada kejujuran misalnya itu ada program semacam itu itu kalau maunya adalah sampai ke aktualisasi ya ini biasanya menyebutnya kalau di program program pelatihan itu aktualisasi yang betul-betul ya tapi program pelatihannya yang betul-betul patuh di dalam program kepelatihan atau program pengajarannya kan disitu ada proses analisis juga bukan seminar singkat seminar singkat bukan ya jadi biasanya si siswanya itu diminta untuk mempunyai target tertentu dan betul-betul bisa mengaktualisasikan dan dinilai oleh banyak pihak dinilai oleh temannya sendiri dinilai oleh dirinya sendiri dinilai oleh pimpinan dinilai oleh ya siapapun pokoknya yang secara sosial ada interaksi dengan dirinya dan itu juga harus diperhitungkan itu istilahnya adalah aktualisasi aktualisasi itu adalah proses pemanfaatan suatu nilai yang mulanya hanya konsep dia pahamnya hanya konsep kemudian direalisasikan ke dalam bentuk atau program kegiatan itu namanya aktualisasi nah untuk mengikuti pelatihan semacam ini paling enggak untuk satu nilai misalnya 3 bulan 4 bulan itu kadang tidak cukup karena nilai anti korupsi itu kan betul-betul kalau memang programnya program pembajaran kan harus didesain sampai pada level aktualisasi itu pun sebatas program kita kan enggak bisa menjamin setelah program itu selesai apakah kemampuan atau internalisasi nilai itu tadi betul-betul dia tetap bawa enggak sampai kapanpun kita kan enggak tahu oke kemudian penjelasannya nanti banyak ya contoh-contohnya kalau Anda cari ya sama itu juga intinya adalah karena dia taksonomi ada kata kunci kata kunci pasti tetapi sekali lagi ya karena kita guru bidang studi nah ini kan guru bidang studi bukan guru budi pekerti bukan guru PPKN ya maksudnya yang selain itu bidang studi produktif ya kalau di SMK Indonesia bisa memprograman atau apa sebenarnya enggak 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 perlu melakukan yang namanya analisis instruksional cuman ya kita perlu tahu juga ya beberapa kata kunci lah minimal ya sehingga nanti untuk melengkapi pemahaman kita terkait kognitif dan psikomotori dan menambah pengetahuan kita ternyata bidang ilmu saya itu kayak gini tuh ada manfaatnya juga ya saya tahu tentang psikomotori kognitif dan afektif nah itu kan ada nilai tambah nanti apalagi tadi ya cerita misalnya oh nilai itu ada prosesnya ya untuk diinternalisasi ya istilah dan tanda kutip kasar ya indoktrinasi itu ya semacam ini ada hal-hal yang awal-awalnya didesain untuk menggiring menggiring kita ya supaya tadi valuing itu apa menerima ya dan memberikan apresiasi terhadap nilai tersebut yang awalnya diapartis yang awalnya bahkan bertolak bertolak belakang ya sikapnya dengan nilai yang akan kita tawarkan kemudian kita rekayasa lakukan desain lah kalau di program pembelajaran ya kita desain ada pembiasaan-pembiasaan sehingga nanti dia betul-betul berubah ya kependirian sikapnya sampai ke valuing nah sesudah ada gejala di sini ya wah ini kayaknya dia sudah apa mulai itu ya mulai enggak gak apis lagi nih dia juga sudah bahkan dia mengergai nah dia si orang yang bertugas tadi instruktur kah atau pelatih kah atau kah pihak lain yang bertugas untuk menginternalisasi itu bisa mempush untuk ke atau mendorong ke level 4 atau level 5 cuman ya tadi masalah waktu tadi ya makanya saya ada pertanyaan kalau di SMK sampai level mana ya pak nah jawabannya adalah kalau ranah efektif ini dianggapnya adalah sebuah objek yang harus dicapai oleh kurikulum ya ditambah dengan asumsi tadi ya bahwa ranah yang paling sulit untuk ditransfer itu adalah ranah efektif ya ditransfer itu maksudnya ditularkan ke siswa kita kalau kognitif sama psikomotorik secara desain pengajaran kan bisa lah ya dihitung nah kalau dari sisi program pembelajaran maka sepertinya ranah yang diafektif itu gimana ya dia seperti cairan ya fluid yang tidak bisa di kotak-kotak ini harus bisa dicapai di mata pelajaran ini kelas ini misalnya kelas 1 nanti kelas 2 ada kedisiplinan dia harus nanti kelas 2 nah itu gak bisa jadi harus harus integral harus terinternalisasi kapanpun dan apapun mata pelajarannya makanya dari sudut pandang guru bidang studi itu adalah skornya yang dihasilkan atau informasi atau data yang dihasilkan itu adalah data sekunder data untuk memperkaya penilaian yang dilakukan oleh guru misalnya budi pekerti PPKN agama wali kelas dan guru BK semacam itu ya kalau jawabannya dari sudut pandang guru bidang studi nah ini juga beberapa hal ya ya kalian bisa nyari contoh ya kalau yang efektif itu yang paling sederhana itu adalah misalnya membuang sampah di tempat misalnya itu ada yang ngomong itu pembiasaan harus dari kecil ya bisa anda bayangkan itu berapa lama itu hanya untuk meng-input atau menginternalisasi satu nih satu nilai belum yang dan itu masih bisa dilihat loh ya apa membuang sampah karena kegiatan yang masih gampang untuk dilihat indikasi atau gejalanya bisa kita lihat belum yang lebih halus lagi kayak kejujuran perdisiplinan itu kan lebih halus lagi itu berarti kan lebih lama lagi oke kemudian nanti contohnya bisa anda explore menilai secara efektif ini ya tadi ya kalau dari kurikulum 2013 ya aturan yang terakhir itu bahwa efektif itu dimaksudkan untuk menilai atau membentuk sikap dan karakter sikap itu yang tadi ya terkait hal-hal yang psikologis dan non-kognitif ya itu cara penilaiannya ada banyak catatan-catatan observasi kejadian-kejadian luar biasa misalnya itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan penilaian efektif penilaiannya kualitatif ya kalau dari sisi konsep mata kuliah ini lupa kan ada questionnaire yang bentuknya angka-angka itu hanya untuk apa memudahkan proses perhitungan saja atau pengumpulan data kalau memang data yang dibutuhkan itu banyak kan endingnya juga appraisal-nya itu kan juga kualitatif lalu ada karakter-karakter itu apa karakter itu adalah kelebihan dan keunikan yang melekat pada individu kelebihan itu semua individu punya hal tersebut tetapi ada satu anak yang menonjol misalnya dia sering melakukan ibadah misalnya nah itu kelebihan dan itu judgment-nya secara ya memang personal semacam ini tapi itu hanya sebagai contoh saja sering ibadah misalnya kebetulan gurunya tahu pas ibadah kok mesti ketemu dia misalnya yang siswa yang lain ya ibadah tetapi kok kejadian itu enggak enggak terekot gitu lah ya untuk siswa yang lain kok yang ketemu siswa tersebut saja maka itu bisa disebut sebagai kelebihan kalau keunikan bedanya dengan kelebihan itu adalah jadi betul-betul individu itu yang punya yang lain enggak punya ya itu keunikan nah jenis-jenisnya ada banyak ya nanti bisa Anda elaborasi yang penting konsepnya ya kelebihan itu semua siswa ada ya dengan gradasi apa yang bervariasi nah nanti kalau ada siswa yang paling berbobot di situ ya maka itu bisa menjadi kita lekatkan sebagai keunggulan dia nah jadi nanti daftar keunggulan dan keunikan setiap siswa itu bisa beda-beda ya bisa beda-beda bisa lebih dari satu dan bisa beda-beda sekali lagi ini untuk untuk menilai afektif dari sisi karakter ya karakter apa yang dimaksud di sini adalah terkait domain ya domain atau ranah afektif baik seperti itu nah ini skemanya kalau penilai sikap itu ada penilai dari guru pendidikan agama ini yang saya sebutkan tadi ya beri pekerti guru BK kemudian ada wali kelas oh maaf ini PKN ya PKN kemudian ada guru BK ada wali kelas dalam satu semester ya menghasilkan satu nilai ya kalau dari guru BK dan wali kelas tapi kalau guru pendidikan agama di pekerti guru BKN itu selama mata pelajarannya kemudian ada yang sifatnya penunjang ada penilaian peer assessment atau self assessment ya paling tidak dilakukan satu kali satu semester intinya adalah untuk memperkaya ini ya judgment nanti ya penilaian si sikap lupa apakah penilaiannya itu nanti satu-satu kan buahnya jadi ada caranya ya menilai sikap itu tadi kan disebutkan ada anecdotal notes ya catatan-catatan terkait berita-berita yang sifatnya menonjol menonjol itu gini kalau memang kejadiannya itu adalah dianggap baik banget ya baru itu dikategorikan sebagai kejadian-kejadian yang luar biasa maka si A itu nanti akan mendapatkan nilai yang tinggi untuk efektifnya di kategori tersebut misalnya kejujuran misalnya kemudian di sisi lain juga ada kejadian luar biasa tapi yang negatif misalnya ada satu dua siswa nah dapat anecdotal notes atau catatan khusus ya nanti dia akan mendapatkan nilai rendah nah sisanya siswa-siswa yang lain itu akan mendapatkan nilai baik ini macam itu cara menilainya jadi hanya menilai hal-hal yang sifatnya luar biasa atau menonjol dalam konteks sikap atau karakter yang baik atau sikap atau karakter yang tidak baik misalnya satu tahun ya atau lima tahun ini sekolah ini tidak ada yang pernah yang siswanya itu terlibat atau dapat kabar melakukan pencurian nah ya weh berarti ya itu baik terus berarti nah tapi suatu saat kalau ada satu yang kedapatan misalnya mencuri maka khusus si anak itu akan mendapatkan tidak bah tidak baik untuk yang lain ya dipukul rata ya baik semua selama tadi ya intinya kejadian yang luar biasa atau kejadian yang menonjol terkait sikap atau karakter yang positif atau mungkin yang negatif jadi gradasinya hanya dua ini saja mau siswanya seribu atau siswanya dua ribu selama di situ kan paling gini ya yang sumber permasalahan itu biasanya hanya satu ya biasanya satu atau dua yang lain itu pasti biasa-biasa saja maka didapatkan nilai baik kalau yang melanggar aturan ya kurang kurang baik nah itu penilaian yang sifatnya efektif juga sama ya karakter juga seperti itu cara menilainya tapi kalau karakter itu lebih ke catatan tambahan bahwa profil dari siswa ini dari sisi keunggulan itu apa saja dari sisi keunikan itu apa saja nanti untuk memperkaya appraisal untuk efektif juga oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebentar mungkin satu lagi 5 menit saja disini ingin saya sampaikan di modul yang sudah atau supplement yang sudah saya pernah unggah di e-link sepertinya berbentuk pdf nanti kalau belum ya nanti saya unggah lagi ini risam disitu sudah lengkap ya kognitif, afektif dan psikomotor ini kebanyakan saya sesuaikan dari di PSMK ya Direkturat Pembina Sekolah Melanggar Kejuruan terutama pada bagian ini ya jadi disitu diceritakan ya teknis seperti apa sih penilaian pada ranah psikomotor kognitif dan ada beberapa nanti di afektif maksud saya gini disini disampaikan ya ada aturan bahwa kompetensi dasar ya KD3 dan KD4 itu selalu berpasangan itu sudah saya sampaikan ya kemudian yang termasuk low order thinking itu apa saja yang termasuk high order thinking itu apa saja ya kemudian aturan sebentar nah ini pada kelas tertinggi program pendidikan 4 tahun si JAPSJ itu jaringan ya jaringan komputer ya sistem informasi dan jaringan kan di SMKTI kan ada itu ya yang baru itu ya program 4 tahun itu diutamakan dimensi metakognitif dan capaian pada psikomotorik itu di P5 ya jadi sudah level naturalisasi ya mahir apa ya naturalisasi kalau di Simpson di P5 untuk selebihnya itu hanya pada sampai di bawah P5 ya disitu ya disampaikan C2 dan C3 itu selaras kognitif 2 dan kognitif 3 itu selaras dengan P1 dan P2 jadi disini cara membaca yang saya sampaikan di awal tadi membaca tabel tadi sebenarnya ada ada aturannya ya itu ya intinya adalah paling fair itu ya kalau C2 C3 ya nanti yang setara dengan itu psikomotoriknya ya pasti P1 P2 kemudian mengidentifikasi sikap-sikap yang dapat dikembangkan dalam kegiatan bisa langsung mengambil dari deskripsi KI di dalam dokumen kulikulum ya ini memang ditujukan untuk guru bidang bidang studi ya jadi di awal itu disampaikan ya pendidik dapat mengembangkan proses pembelajaran dengan cara mengintegrasikan ya nilai-nilai atau sikap-sikap yang ada di deskripsi KI semacam itu disitu juga sudah ada ya tabel-tabel yang saya presentasikan tadi ada contohnya juga tetapi di apa di bidang TI ya jadi nanti ada yang analisis ini nanti kita akan belajar ini belajar terkait analisis soal kita targetnya ini loh menyusun IPK indikator pencapaian dari kompetensi itu nanti yang akan menjadi soal ini kan enak ya mengingat definisi sistem bilangan gak mungkin itu praktek pasti soalnya soal kalau gak pilihan ganda atau menjawab singkat ya paling enak pilihan ganda kalau siswanya banyak-banyak kalau siswanya sedikit ya menjawab singkat saja memahami format bilangan memahami berarti ada kausalitas ya disitu misalnya berarti anda sebagai penilai bagaimana caranya kalau siswa itu tahu ini sebab ini akibat ini golongan kelompok A ini golongan kelompok B nah itu kan berarti harus di ekstrak pacit istilahnya pacit knowledge yang ada di dalam pikiran mereka ke dalam suatu kegiatan kegiatan apa misalnya menjelaskan kegiatan menguraikan jadi ada hal yang bisa kita tangkap sebagai penilai jangan pakai pilihan ganda pasti itu gak akan dapat ya nanti semacam itu yang bisa kita pelajari di hari ini baik masih ada beberapa waktu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan semoga tadi materinya bisa masuk maaf kalau terlalu banyak materinya ya silakan mbak no bisa chatting atau voice silakan halo mbak retno kepencet atau tanya jawab itu sepertinya kepencet ya mungkin yang lain ada didiskusikan kalau tidak ada bisa kita akhili ya untuk pertemuan hari ini mohon maaf bila ada kekurangan nanti recordnya akan saya taruh di mailing seperti biasa saya akhili oh iya saya cek dulu presensinya sudah saya buka atau belum ya oh iya oh iya gini aja nanti presensi saya yang itu ya yang input tapi saya ingin itu screenshot dulu terutama di chatnya sebentar 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 ya mungkin sambil menunggu saya ada yang ingin ditanyakan silakan minggu depan kita itu ya persiapan itu ya UTS ya materinya mulai dari materi pertama sampai yang ini ya yang ranah-ranah ini ya kognitif afektif sama psikomotorik oke sebentar soalnya nanti urayan soalnya urayan karena saya ingin tahu ya pemahaman kalian oke dari sisi chatting oke baik sudah terima kasih atas partisipasinya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan saya gini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih